Intro Karhutlah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah merambah ke Taman Hutan Raya Polres Batanghari abankan pelaku pembakaran lahan di Taman Hutan Raya, Sultan Taha Saifuddin Bawaslu Provinsi Jambis sampaikan 144 saran perbaikan pada tahapan coklat Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini edisi Jumat 2 Agustus 2024 Selain 3 berita utama tadi redaksi kami telah juga menyiapkan sejumlah informasi penting dan faktual lainnya untuk Anda Bersama saya Malika Hijriati Dan saya Ahmad Solihin inilah Jambi hari ini selengkapnya Intro Sudara karhutlah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus meluas Saat ini api telah merambah ke wilayah Taman Hutan Raya atau Tahura dan terancam masuk ke Taman Nasional Berbak dan Sembilang Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus terjadi setiap harinya Teriknya cuaca ditambah dengan kencangnya angin membuat areal Taman Hutan Raya atau Tahura Orang Kayu Hitam di Kelurahan Simpang kecamatan Sadu terus terbakar Terhitung sudah 2 hari tim gabungan melakukan pemadaman di areal bervegetasi gabung tersebut Kapolsek Berbak Ibtu Budi Santoso mengatakan Kebakaran tersebut terjadi pada selasa 30 Juli lalu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat Saat ini tim tengah melakukan pendinginan dan patroli di wilayah sekitar Berdasarkan hitungan setidaknya luasan wilayah yang terbakar mencapai 35 hektare Ada pun penyebab kebakaran belum dapat dipastikan Namun dugaan sementara api berasal dari garapan lahan oleh warga di areal Tahura tersebut Hal ini terlihat karena adanya sisa-sisa pembakaran warga yang menggarap lahan di areal Tahura Areal Tahura yang terbakar ini merupakan hutan lindung yang berbatasan langsung dengan hutan Taman Nasional Berbak dan Sembilang atau TNBS Hal tersebut dikhawatirkan jika pemadaman kebakaran di lokasi Tahura yang luasnya hampir 100 hektare tersebut tidak selesai maka akan berambah ke dalam hutan TNBS Sebagai kawasan hutan gambut hingga penyangga Taman Nasional keberadaan Tahura memegang peranan strategis utamanya sebagai pengendali sistem hidrologi di kawasan gambut Riva Fatria, TVRI Jambi melaporkan Informasi selanjutnya sodara Tim Satgas Gabungan Kabupaten Tembo meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Desa Pemayungan, Kecabatan Subai Memadamkan api di sejumlah lahan yang terbakar di wilayah konsensi alam Bukit 30 Usai apel siaga darurat Karhutla B.J. Bupati Farial Adiputra bersama Kak Pores Dandim dan Kajari B.B.B.D. dan personel Karhutla lainnya langsung mendatangi lokasi kebakaran hutan dan lahan di Desa Pemayung, Kecabatan Subai Di beberapa lokasi yang didatangi masih terlihat aktivitas pembakaran hutan dan lahan yang ditinggal pergi oleh pemiliknya Agar kebakaran lahan tak meluas Tim Satgas memadamkan api di beberapa titik lokasi menggunakan air Untuk mengetahui pemilik lahan yang terbakar Tim Satgas mendatangi warga yang berada di lokasi kebakaran Farial Adiputra mengatakan peninjauan lokasi kebakaran di wilayah hutan Bukit 30 Desa Pemayung merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan saat musim pemarau Beberapa data maupun dokumen di lokasi kebakaran telah diambil oleh petugas Sebagai tindak lanjut penyidikan aktivitas pembakaran lahan oleh Oknum yang tidak bertanggung jawab Bukit 30 ini salah satu taman nasional kita kita diambilkan ada 4 taman nasional salah satunya ini taman nasional yang harus kita jaga sekarang yang terjadi adalah pembakaran yang sudah merambah ke wilayah Bukit 30 ini Kapolres Teboa KBP 1 Wayan Arta Aryawan mengatakan pihaknya terus berkomitmen dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan Pihaknya saat ini telah melakukan penyelidikan dan pengumpulan barak bukti untuk mengetahui pemilik lahan maupun pelaku pembakaran di Desa Pemayung Kecamatan Sumai Teboa akan meningkatkan komitmen kami untuk lebih mengupayakan penegakan hukum dalam rangka mencegah niat dari masyarakat lainnya untuk melakukan hal serupa AKBP 1 Wayan Arta Aryawan mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan baru Intizam, TVRI Jambi melaporkan Sementara itu Polres Batanghari mengamankan seorang pelaku pembakaran hutan yang berada di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Taha Saifuddin Akibat perbuatannya pelaku terancam dengan hukuman 15 tahun penjara Seorang pelaku pembakaran hutan di kawasan Tahura Sultan Taha Saifuddin Dusun Senami Kabupaten Batanghari berhasil diamankan Polres Batanghari Kronologis penangkapan pelaku pembakaran ini dilakukan saat petugas setengah patroli dan mendapati adanya titik api di lokasi Tahura Ketika melakukan penelusuran petugas menemukan pelaku di dalam salah satu pondok yang berjarak sekitar 20 meter dari titik lokasi kebakaran lahan Wakapores Batanghari Kompol Buah Batrido mengatakan dari keterangan pelaku tujuan melakukan pembakaran itu dikarenakan untuk melancarkan niatnya dalam melakukan aktivitas berkebun secara ilegal tanpa mengantongi izin dari pihak berwenang di lokasi Tahura Dari tangan pelaku petugas berhasil menyita beberapa alat bukti seperti korek api, cangkul, satu unit mesin gergaji, hingga bibit kelapa sawit Kita sudah mengamankan seorang laki-laki tersebut untuk TKP-nya kita melangkap tersangka di kawasan kaman bukti raya sudah tahap akibat perbuatannya pelaku terancam dengan hukuman 15 tahun pejara serta denda 5 miliar rupiah Ade Juniawan TVRI Jambi melaporkan Ya saudara kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah dalam provinsi Jambi mulai berdampak pada kualitas udara berdasarkan alat ukur pencebaran udara kualitas udara di kota Jambi masuk dalam kategori sedang Kebakaran hutan dan lahan karhutlah di sejumlah wilayah dalam provinsi Jambi masih terus terjadi kondisi itu mulai mempengaruhi kualitas udara di kota Jambi meski dampak yang ditimbulkan belum terlalu signifikan namun tingkat kualitas udara di kota Jambi saat ini berada dalam kategori sedang berdasarkan alat ukur pencemaran udara kota Jambi kualitas udara masuk dalam kategori sedang dengan partikulat di bawah 50 mikrogram per meter kubik berdasarkan pantauan sementara kepala didas lingkungan hidup kota Jambi Ardi kondisi cuaca disebabkan adanya partikel besar yang terpantau oleh halat ukur pencemaran udara ditambah polusi udara dari asap kendaraan melihat dari indeks standar pencemaran udara setiap harinya kalau kita lihat dari data AKMS yang kita miliki bahwa indeks standar pencemaran udara di kota Jambi saat ini dalam nilai kategori sedang Ardi menambahkan meski kualitas udara saat ini masih berada di kategori sedang namun masyarakat diimbau untuk tetap memwaspadai perubahan kualitas udara Joko Teferi Jambi melaporkan Satgas Karhutla Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi penanganan bencana Karhutla Provinsi Jambi tahun 2024 perusahaan diminta turut berkontribusi dan berperan aktif dalam penanganan Karhutla Satgas Karhutla Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi penanganan bencana Karhutla Provinsi Jambi tahun 2024 di gedung prajurit Korep 042 Geruda Putih Kamis kemarin rapat bersama ratusan perusahaan perkebunan kehutanan dan migasi ini guna memberikan pemahaman kepada seluruh perusahaan di Provinsi Jambi agar turut berkontribusi dan berperan aktif dalam penanganan Karhutla dan Rem 042 Geruda Putih Brig Jenten Irahpat mengatakan pada kegiatan ini para perwakilan perusahaan diberikan pemahaman apa saja peran perusahaan untuk penanganan area perusahaan agar tidak terbakar perusahaan tersebut merupakan salah satu bagian penting untuk menjaga kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi agar tidak terulang kembali saat ini Provinsi Jambi telah memasuki puncak musim kebarau diprediksi intensitas curah hujan mulai mengalami penurunan hingga beberapa pekan ke depan masyarakat maupun perusahaan diimbau agar turut menjaga kondisi lingkungan agar tidak memperluas lahan dengan cara membakar Asyar Teferi Jambi melaporkan ya saudara sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Kota Jambi mengalami kedaikan sejak satu minggu lalu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung kontributor Teferi Jambi Rogi ya selamat sore Yogi baik selamat sore Yogi terhadap kebutuhan pokok apa saja bahan pokok yang mengalami kedaikan Yogi silakan baik dapat saya laporkan saat ini harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Jambi mengalami kenaikan namun kenaikan itu tidak dengan signifikan seperti halnya harga cabai merah yang sebelumnya di harga 30 ribu kini menjadi 35 ribu rupiah sedangkan untuk harga cabai rawit dari harga 60 menjadi harga 50 ribu rupiah kenaikan harga kebutuhan pokok ini sudah seminggu yang lalu menurut keterangan dari para pedagang kenaikan harga kebutuhan pokok ini lantaran memasuki musim kemarau sehingga para petani di kebun-kebun mengalami gagal panen namun demikian para pedagang juga mengaku untuk pasokan sendiri kebutuhan cabai saat ini masih terbilang aman dan berkecukupan sebagai informasi tambahan juga untuk harga cabai merah mengalami kenaikan sebanyak 5.000 rupiah sedangkan untuk harga cabai rawit sendiri di pasar tradisional kota Jambi mengalami penurunan dari harga 60.000 menjadi 50.000 rupiah demikian kembali ke studio Yogi selanjutnya apa penyebab naiknya harga kebutuhan pokok di pasaran tersebut Yogi ya baik dari penyebab naiknya kebutuhan harga bahan pokok ini akibat memasuki musim kemarau yang dimana banyak para petani di daerah seperti daerah padang kerinci mengalami gagal panen sehingga sedikit pasokan yang masuk ke kota Jandi dan mengalami kenaikan namun demikian para pedagang berharap pemerintah dapat mengatasi naiknya harga kebutuhan pokok ini di samping itu juga para pembeli juga berharap ke pemerintah kota Jandi khususnya dapat mengendalikan harga kebutuhan bahan pokok ini demikian kembali di studio ya terima kasih Yogi atas lapor Anda terkait naiknya kebutuhan harga pokok terima terima kasih selamat bertugas kembali dan selamat sore ya saudara tetaplah bersama Jandi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan penarik lainnya untuk Anda diantaranya 5.049 dukungan baca kada perseorangan sungai penuh telah memenuhi syarat Anda bergabung Anda bergabung bersama kami dalam segmen Menuju Pilkada 2024 Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan 144 saran perbaikan kepada KPU terkait hasil pegawasan coklat Pilkada Serentak tahun 2024 yang dilakukan oleh Pantarli seluruh salan perbaikan yang diusulkan saat ini tengah dalam proses tindak lanjut oleh pihak KPU Provinsi Jambi dan jajaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi telah menyampaikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi terhadap hasil pengawasan coklat Pilkada Serentak tahun 2024 Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan pihak Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan sebanyak 144 saran perbaikan baik bersifat langsung maupun tulisan kejajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Ketua Bawaslu Provinsi Jambi WN Arifin mengatakan beberapa hal yang menjadi temuan dalam proses coklat seperti adanya anggota pantarli yang menggunakan jasa joki atau orang di luar petugas yang ditunjuk untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih Temuan-temuan yang terkait dengan proses coklat sudah disampaikan secara tertulis oleh Bawaslu Provinsi kepada KPU Provinsi dan oleh Bawaslu Kapupaten kepada KPU Kabupaten Kota dan Provinsi Jambi tercatat ada 144 saran perbaikan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kota dan Bawaslu Provinsi dalam proses coklat WN menambahkan untuk seluruh saran perbaikan yang diusulkan saat ini sedang dalam proses tindak lanjut oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan jajarannya di tingkat Kabupaten dan Kota Ilwan Teferi Jabi melaporkan Ya saudara berdasarkan hasil pegawasan perfak bakal calon wali kota dan wakil wali kota Sugai Penduh perseorangan dari 7.789 jumlah dukungan 5.049 dukungan diantara aja memenuhi syarat meski terdapat data yang tidak memenuhi syarat TMS namun akan dilaksanakan perfak tahap kedua yang akan dilaksanakan pada 31 Juli hingga 10 Agustus mendatang Berdasarkan hasil pengawasan verifikasi faktual calon perseorangan yang berakhir pada 14 Juli lalu Bawaslu Kota Sungai Penduh telah melakukan pengawasan perfak 7.789 data pemilih Dari angka tersebut Bawaslu Kota Sungai Penduh menemukan 5.049 data yang memenuhi syarat sedangkan data yang tidak memenuhi syarat hanya 2.740 Kordip HP 2H Bawaslu Kota Sungai Penduh Muhammad Hashim mengatakan meski terdapat data yang tidak memenuhi syarat TMS namun akan dilaksanakan perfak tahap kedua yang akan dilaksanakan pada 31 Juli hingga 10 Agustus mendatang dalam tahapan tersebut Bawaslu Kota Sungai Penduh akan melakukan pengawasan perfak 3.300 data dukungan perbaikan dan hasilnya kita temukan di berita acara perfak itu sendiri yang dirilis oleh KPU sebanyak dukungannya yang masuk kemarin itu 7.789 nah setelah dilakukan perifikasi faktual itu terdapat dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 5.049 Hashim menambahkan hingga saat ini Bawaslu Kota Sungai Penduh belum menerima laporan dari masyarakat terkait namanya dicantumkan ke dalam pendukung salah satu calon perseorangan wali kota dan wakil Sungai Penduh Fahlan TV Rijabi melaporkan Kodim 0420 Sarko melaksanakan apel gelar pasukan pengamanan pilkada serentak dan dimenekankan bahwa tanggung jawab menjaga keamanan tidak hanya terletak pada aparat keamanan saja tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Kodim 0420 Sarko melaksanakan apel gelar pasukan pengamanan pilkada serentak tahun 2024 di lapangan upacara Mbak Kodim setempat kegiatan ini dipimpin oleh Dendim Letkol Infanteri Suyono dengan tujuan untuk mempersiapkan pengamanan pilkada serentak tahun 2024 pada pelaksanaan apel gelar pasukan ini juga dilakukan pengecekan kesiapan personel dan peralatan yang akan digunakan dalam mengamankan proses demokrasi khususnya Kabupaten Merangin dan Sarolangun Dendim 0420 Sarko Letkol Infanteri Suyono menegaskan pentingnya menjaga stabilitas keamanan sebelum selama dan sesudah pelaksanaan pilkada serentak dengan memastikan kondusivitas keamanan pihaknya tidak hanya mengamankan proses demokrasi tetapi juga memastikan setiap warga bisa menyalurkan hak pilihnya dengan aman dan nyaman tujuannya itu untuk meyakinkan kesiapan daripada Kodim 0420 Sarko untuk mendukung perasaan pilkada baik itu personel dan madari sebanyak 140 personel Kodim 0420 Sarko turut serta dalam gelar pasukan ini dengan memastikan kesiapan armada kendaraan dinas peralatan pelindung diri serta mempersiapkan strategi untuk mengatasi potensi gesekan yang mungkin terjadi selama tahapan pilkada 2024 dan DIM juga menekankan bahwa tanggung jawab menjaga keamanan tidak hanya terletak pada aparat keamanan tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat Romadhan Cerbita Kasa Teferi Jambi melaporkan ya beralih keselolatan lainnya saudara 30 calon anggota legislatif terpilih DPRD Sarulagun dipastikan sudah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN caleg yang telah melaporkan LHKPN dipastikan sudah diusulkan untuk dilakukan pelantikan pada akhir Agustus mendatang KPU Kabupaten Sarulagun memastikan 30 calon anggota legislatif terpilih hasil pemilihan umum 14 Februari lalu telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN penyerahan LHKPN menjadi syarat wajib sebagai persyaratan untuk diusulkan pelantikan sebagai anggota DPRD Sarulagun terpilih Komisioner KPUD Sarulagun Depisi Teknis Pilih Lenggara Pemilu Ari Wibowo mengatakan penyerahan LHKPN untuk caleg terpilih sedikit terlambat karena ada 7 caleg terpilih mengalami kesulitan registrasi LHKPN dari KPKRI KPU Sarulagun telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah sehingga proses pengusulan pelantikan DPRD terpilih telah selesai sesuai peraturan KPU nomor 6 tahun 2024 tentang pendetapan pasangan calon terpilih pendetapan perolehan kursi dan pendetapan calon terpilih dalam pemilihan umum diatur bahwa calon terpilih wajib melaporkan LHKPN kepada instansi berwenang dan memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggaran negara Edi Kusnadi Teferijabi melaporkan Saudara kemajuan teknologi memberikan dampak besar terhadap perkembangan pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Sarulangun selain memperluas jangkauan pasar digitalisasi juga dapat meningkatkan keuntungan pelaku UMKM Peran digitalisasi telah mampu meningkatkan daya saing bagi pelaku UMKM Selain memperluas jangkauan konsumen digitalisasi juga memberikan manfaat bagi pelaku UMKM agar lebih mudah memasarkan produknya secara daring melalui platform media sosial Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan UMKM dan Koperasi Kabupaten Sarulangun Imron mengatakan keberadaan UMKM di Kabupaten Sarulangun saat ini memberikan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah Melalui peran digitalisasi pelaku UMKM dapat bersaing meningkatkan kualitas dan layanan sehingga perkembangan UMKM semakin pesat Imron menjelaskan konsep pedagang lapak dan tradisional saat ini mulai ditinggalkan masyarakat Biasanya para UMKM para pedagang itu kalau dia offline maka dia butuh tempat misal dia butuh lapak misal dia butuh tempat toko atau warung Nah dengan dengan adanya digitalisasi ini menggunakan media-media sosial ini maka mereka bisa berusaha di rumah artinya tidak mengurangi waktu mereka kegiatan-kegiatan lainnya dan mengurangi biaya sewa tempat atau yang lain-lainnya Meski peran digitalisasi semakin berkembang namun Dinas Perindustrian Perdagangan UMKM dan Koperasi Kabupaten Sarulangun terus mendorong agar pelaku UMKM dapat terus berinovasi secara bandiri dengan mengunfaatkan peran teknologi digitalisasi secara maksimal Edi Kusnadi TVRI Jambi melaporkan Pemerintah Kabupaten Moro Jambi melakukan sosialisasi pencegahan TPPU Informasi selengkapnya akan disajikan selesai cerita Terima kasih Saudara Anda kembali menyaksikan Jabi hari ini Pores Tanjung Jabuk Tibur melakukan penindakan tilang dalam operasi patuh 2024 terhadap ratusan warga pelanggaran didominasi tidak menggunakan helab SNI tidak memiliki SIM hingga kenal perbrong Berlangsung selama dua pekan sejak tanggal 15 hingga 28 Juli 2024 Operasi Patuh Siginjai 2024 Pores Tanjung Jabuk Timur telah berakhir Ratusan warga bumi sepucuk nipah serumpun nibung dijatuh hitilang karena melanggar Kasat Lantas Pores Tanjung Jabuk Timur AKP Maskat Maulana mengatakan selama operasi yang digelar telah dilakukan penindakan terhadap sebajak 330 pelanggaran Pelanggaran didominasi tidak menggunakan helm SNI tidak memiliki SIM Angkutan barang melebihi tonase hingga kenal podbrong Selama operasi patuh petugas tidak menemukan adanya kendaraan hasil curian sementara untuk kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi satu peristiwa Kasat Lantas menambahkan angka pelanggaran di tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu yang hanya sebanyak 297 penindakan Selain menjalankan tugas pendegakan hukum polisi juga melakukan tindakan preventif seperti melaksanakan kegiatan pemasangan sepanduk penempelan stiker penyuluhan melalui media masa maupun media sosial Langkah ini bersifat pengedukasi masyarakat agar tertib berlalu lintas sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan Klifa Fathria Tefri Jabi melaporkan Setelah sosialisasi dan tindakan tegas bagi pelaku yang terlibat tindak pidana perdagangan orang menjadi upaya pemerintah untuk melindungi masa depan bangsa sejauh ini tidak ditemukan kasus TPPO di Kabupaten Muarujambi terus berkomunikasi bersama instansi terkain dan memberikan sosialisasi agar masyarakat selalu waspada terhadap penipuan berkedok rekrutmen tenaga kerja berdasarkan catatan dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Muarujambi hingga kini kasus TPPO tidak ditemukan masyarakat diimbau untuk dapat melaporkan kepada DIN SOS P3A perangkat desa setempat apabila menemukan perdagangan orang dan anak selain memberikan pendampingan Pemkap Muarujambi juga bersinergi dengan pihak terkait dalam pendanganan kasus kita akan berkoordinasi pada stakeholder terkait baik itu dari UPTD Provinsi Polres maupun ke lembaga-lembaga lain yang masalah TPPO ini bisa kita dengan KPI kita dengan KPI Koalisi Perempuan Indonesia jadi kita lihat dari kasusnya dan bagaimana penangannya kita selalu berkoordinasi hingga akhir Juli 2024 jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Moro Jambi mencapai 29 kasus terdiri dari 25 kasus kekerasan terhadap anak dan 4 kasus kekerasan terhadap perempuan Azam Afnan Teferi Jambi melaporkan Gubernur Al-Haris tinjau pekerjaan proyek Tolbaledo informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial Usai Pariwara berikut ini tetaplah bersama kami Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial Setelah Gubernur Al-Haris melakukan peninjauan pembangunan Jalan Tol Bayung Lincir Tempino yang menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra Al-Haris meyakini Jalan Tol Balino yang memiliki panjang 15,4 km ini akan selesai tepat waktu pada akhir Agustus Gubernur Al-Haris bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi Ibnu Kurniawan melakukan peninjauan proyek pembangunan Jalan Tol Bayung Lincir Tempino yang menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra Peninjauan peninjauan tersebut diawali dengan melihat proses pembangunan gerbang Tol Sebapo yang kemudian dilanjutkan dengan menjajal Jalan Tol Balino dari Sebapo ke Perbatasan Jambi Sumatra Selatan Al-Haris mengatakan dirinya sengaja melakukan peninjauan untuk melihat progres pembangunan jalan penghubung Jambi Jakabaring itu khususnya pada ruas Seksi 3 Bagus Lincir Tempino untuk memastikan keberhasilan pengerjaan Usai melihat proses pembangunan di lapangan Al-Haris meyakini Jalan Tol Balino yang memiliki panjang 15,4 km ini akan selesai tepat waktu pada akhir Agustus Berdasarkan informasi yang diterima dari pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi progres pekerjaan Tol Bayung Lincir Tempino sudah diangka 92,5% Perampungan proses pembangunan akan secepatnya diselesaikan agar dapat segera diresmikan dan dimanfaatkan masyarakat itu mau doa selesai dan terima kasih juga banyak support tim yang bekerja dari Balai luar biasa terus memberikan supportnya dan semangatnya untuk pengerjaan Tol Jambi Pelambang ini ya oke pembangunan proyek Jalan Tol Seksi 3 Bayung Lincir Tempino merupakan bagian dari pembangunan ruas Jalan Tol Betung Jambi Simpang Nes Randy Arta TVR Ijambi melaporkan Ya Saudara Wakil Bupati Bugo Syafrudit Dwi Aprianto membuka rapat koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana Karhutla Syafrudit Dwi Aprianto minta seluruh pihak untuk berperan aktif dalam mengantisipasi Karhutla saat musim kemarau Wakil Bupati Bugo Syafrudit Dwi Aprianto membuka rapat koordinasi rakor kesiapsiagaan penanggulangan bencana Karhutla tahun 2024 Syafrudit Dwi Aprianto mengatakan rakor itu merupakan tahap pertama untuk mewujudkan komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mencegah dan menangani Karhutla saat ini Kabupaten Bungo telah memasuki musim kemarau untuk mengantisipasi kejadian Karhutla seperti tahun sebelumnya seluruh pihak baik di kecamatan hingga dusun yang termasuk rawan terjadinya Karhutla diminta untuk selalu berperan aktif dalam mengedukasi warga untuk tidak membuka kesalahan dengan cara membakar bangun sebuah komitmen bahwa pemerintah dengan seluruh usur perpindahan sampai jajan kebawah kita semua sempatkan untuk mengadakan aksi nyata tentang penanganan aspek edukasi kepada masyarakat aspek pendekaan hukum juga kita laksanakan BPBD Kabupaten Bungo saat ini telah memetakan daerah rawan Karhutla untuk mendirikan posko di sembilan kecabatan yang dianggap rawan Karhutla yakni kecabatan Jujuhan Libur Lubuk Meguang Tanah Tumbuh Pelepat Rantopandan Pelayang Bebeko Jujuhan Ilir dan Pelepat Ilir Bukriandi TVRI Jambi melaporkan Provinsi Jambi merupakan provinsi pertama di Indonesia yang ditetapkan status hutan yang menjadi hutan adat melalui pelatihan Wirawana 87 peserta akan dilepas keempat kabupaten di Provinsi Jambi untuk menjaga hutan adat Provinsi Jambi merupakan provinsi yang beraneka ragam baik masyarakat flora dan fauna serta adatnya Keaneka ragaman itu perlu dirawat dilindungi serta dilestarikan Provinsi Jambi memiliki 29 hutan adat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK hutan adat tersebut terletak di empat kabupaten yakni berangin bungo sarolago dan kerinci melalui program pembekalan Wirawana yang mengusung teba penguatan kapasitas serta menumbuhkan kesadaran pemajuan kebudayaan berbasis hutan adat pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan Direkturat Dirjen Kebudayaan melatih 87 pemuda untuk disebar di empat daerah program Wirawana ini bertujuan memperkuat perempuan muda adat sebagai penjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya serta memastikan keberlangsungan nilai-nilai luhur adat di tengah era modernisasi Wirawana merupakan istilah yang menggabungkan kata wira yang berarti pejuang berani dan berwatak agung sementara Wana memiliki arti hutan Wirawana yang tujuannya adalah untuk melatih kader-kader anak-anak muda kita menjadi duta-duta atau pejuang-pejuang yang diharapkan nanti mampu untuk memberikan edukasi kepada lingkungannya dan merangkak untuk menjaga kelestarian hutan adat yang ada di provinsi Menjadi sebuah pengembangan dan pemanfaatan dari hutan adat tersebut bisa mengangkat dari sisi ekonomi kerakyatan dan tentunya tidak lepas dari potensi karifan lokal Nah program awal dari Direkturat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maisa dan masyarakat ada dalam mendukung suksesnya kegiatan kenduri suarna bumi juga nah ini menjadi bagian amanat dari piagam batang hari di mana menjaga hutan kita bersama menjaga hutan merawat mata air dan juga ekosistem di dalamnya di sehiliran sungai batang hari pada acara acara pembekalan yang digelar di salah satu hotel di kota Jabi itu turut memamerkan seni budaya dan karya lainnya yang dihasilkan dari hutan adat Yogi Ramadhani Lebri Teferi Jabi melaporkan yang beralih ke sorotan lagi ya sodara ketua tim penggerak PKK Provinsi Jabi Hestidar Haris melakukan peninjauan ke posyandu Bidang Merah di desa Kota Baru Kecampatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabuk Tibur peninjauan itu dalam rangka supervisi dan evaluasi posyandu di daerah ketua tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Provinsi Jabi Hestidar Haris melakukan peninjauan ke pos pelayanan terpadu Pinang Merah Desa Kota Baru Kecampatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabuk Tibur kegiatan itu dilakukan dalam rangka supervisi dan evaluasi posyandu di daerah yang terintegrasi dengan pendidikan anak usia dini di lokasi tersebut Hestidar Haris dan rombongan melihat secara langsung bagaimana pola pencegahan stunting dan penanganan gizi buruk pada balita yang diupayakan TPPKK daerah Hestidar Haris mengatakan pemaksimalan keberadaan posyandu harus dilakukan untuk mempermudah pemantauan perkembangan kesehatan balita Persoalan stunting maupun gizi buruk dapat cepat ditangani jika sistem pemeriksaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan baik di seluruh wilayah Hestidar Haris mendekankan kerjasama yang baik dari seluruh pihak terutama gerak cepat para kadar PKK dalam penurunan angka stunting dan gizi buruk di Provinsi Jabi di sini bagaimana mereka pemeriksaan dengan jumlah balita tidak hanya balita tapi lansia juga di sini dan mudah diketahui apakah ada yang gizi buruk atau stunting nah di sini tadi Pak Gades ada yang stunting dan sudah diupayakan untuk kemajuannya dengan dianggarkan makanan bergizinya dari dana desa dari dana desa disiapkan oleh kadirnya setiap hari dan dijemput oleh orang tua balita untuk menjamin gizi anak-anak nah tadi ada dua orang yang berapa bulan ini mudah-mudahan ini dengan kerjasama di desa ini di bawah namang kepada desa tentu saja dengan Ketua Tim Pengarah PKK sebagai Ketua Peminapasi Jandu ke depannya stunting insya Allah di seluruh wilayah insya Allah akan bertahap pasti akan berkurang Hasnidar Haris berharap pemaksimalan penjagaan maupun penanganan stunting dan gizi buruk di daerah mampu mendorong percepatan dan pembangunan sumber daya manusia berkualitas Rendi Arta TVRI Jambi melaporkan Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hasnidar Haris juga melakukan kunjungan ke sejumlah sentra usaha masyarakat di desa Kota Baru Tanjung Jabung Timur sinkronisasi program dan kegiatan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan peran PKK dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat didampingi pengurus Dekranasda Provinsi Jambi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga Provinsi Jambi Hasnidar Haris bersama Ketua TPPKK Kabupaten Tanjung Jabung Tibur Wirda Yanti Romi melakukan kunjungan ke sejumlah sentra-sentra usaha masyarakat di desa Kota Baru Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Tibur Kegiatan yang merupakan bagian dari supervisi dan evaluasi TPPKK Provinsi itu diawali dengan kunjungan ke Galeri Dekranasda Kabupaten Tanjung Jabung Tibur Rombongan kemudian melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi rumah produksi kelompok usaha bersama Naima Batik Kegiatan roadshow keluarga pelopor perubahan dan supervisi ini diakhiri di kantor Kepala Desa Kota Baru Kecamatan Geragai dengan agenda Temu Kadar PKK Hesdilar Haris mengatakan supervisi itu dilakukan dalam upaya pembinaan TPPKK daerah Sinkronisasi program dan kegiatan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan peran PKK dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat saling berbagi informasi menjadi kunci penting dalam keberhasilan kerja bersama Kamal PKK ini banyak hal-hal baru jadi perlu kita sinkronkan lagi supaya semua sama pemahaman seperti itu banyak istilah banyak istilah Ketua TPPKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur Widrayan Tiromi mengatakan kunjungan TPPKK Provinsi Jambi memiliki arti penting dalam peningkatan TPPKK Kabupaten informasi dan masukan positif pengembangan PKK daerah akan memberikan kontribusi besar dalam peningkatan peran PKK dalam kehidupan masyarakat Terima kasih sekali dengan kunjungan dari tim PKK Provinsi yang jelas kita berharap selalu mendapat masukan atau perimpu yang tidak kami ketahui apapun yang diperhatikan dari pusat di pusat melalui tangan dari Provinsi baru kita bisa mengatakan apa yang di program atas sampai ke Kabupaten rangkaian supervisi dan evaluasi TPPKK Provinsi ditutup dengan mengunjungi Bazar UMKM Mumtas serta Standar Bawadita Persatuan Kecamatan Geragat Ketua Pembina Posyandu Provinsi Jambi Hesnidar Haris resmi mengukuhkan Wirda Yanti Robi sebagai Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Tanjung Jabuk Tibur menghidupkan peran Posyandu di daerah sangat dibutuhkan karena merupakan pusat pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jambi Hesnidar Haris yang juga merupakan Ketua Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Jambi resmi mengukuhkan Ketua TPPKK Kabupaten Tanjung Jabuk Tibur Wirda Yanti Robi sebagai Ketua Pembina Posyandu pengukuhan tersebut dilakukan di Gedung Sekretariat PKK Kabupaten Tanjung Jabuk Tibur dalam agenda supervisi dan evaluasi TPPKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris mengatakan Menghidupkan Peran Posyandu di daerah sangat dibutuhkan karena merupakan pusat pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia Mengaktifkan Posyandu juga dilakukan dalam upaya memaksimalkan pencegahan maupun penanganan stunting dan gizi buruk pada balita pengukuhan pengukuhan pengurus TPPKK sebagai Pembina Posyandu diharapkan dapat mengoptimalkan kerjasama seluruh pihak untuk membangun peningkatan kesehatan masyarakat dengan dikoordinir langsung oleh Ketua TPPKK daerah hingga ke tingkat Ketua TPPKK desa pegembangan Posyandu akan lebih mudah untuk dilakukan Setelah resmi dikukuhkan Ketua Pembina Posyandu Tanjung Jabung Timur Widayan Tiromi kemudian mengukuhkan Ketua Pembina Posyandu Kecamatan Desa dan Kelurahan Rendy Arta Teferi Jabi melaporkan Setelah sampai disini kami menemani anda dalam program Jambi hari ini Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan anda dan akhirnya saya Ahmad Solihin dan saya Walika Hijriyati bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa selamat menikmati dikukuhkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati